Ya, Pemirsa, apa penyebab minimnya penerapan Good Corporate Governance di perusahaan tanah air dan apa saja upaya OJK untuk mendorong penerapan GCG di perusahaan Indonesia? Untuk membahasnya telah hadir di studio ada anggota Dewan Komisioner, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan, ada Ibu Nurhaida. Apa kabar? Ibu Nurhaida, terima kasih sudah hadir di studio kami hari ini. Sebelumnya terima kasih untuk Indonesia, selamat maksud kami untuk Indonesia, karena sudah memenangkan ASEAN Corporate Governance Scorecard 2015, walaupun secara jumlah emiten kita masih terpaut jauh dengan Thailand ya. Kita hanya dua saja, oke. Bicara sedikit mengenai Annual Report Award 2015, soal tujuannya sendiri, ini kemudian setiap tahun diandakan seperti apa goalnya, Ibu Nurhaida? Oke, baik. Untuk Annual Report Awards itu memang sesuatu program yang dilakukan oleh OJK bersama enam institusi lainnya, seperti Kementerian BUMN, IAI, BEI, kemudian juga ada Kementerian Keuangan, dalam hal ini Direkturat Jenderal Pajak, kemudian dengan KNKG, dan lain-lain. Nah itu sebetulnya tujuannya adalah untuk melihat seberapa jauh penerapan dari good governance di dalam laporan tahunan, emiten dan perusahaan publik, dan juga perusahaan-perusahaan yang belum TBK. Jadi nanti di dalam Annual Report Awards itu ada kriteria, dan kemudian juga ada kelompok-kelompoknya gitu ya. Nah disitu kita ingin mendorong, sebetulnya ini terkait dengan upaya dari Indonesia, dari kita, dari regulator, dan pihak-pihak terkait untuk bisa meningkatkan penerapan good governance di perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Baik itu perusahaan yang sudah terbuka, maupun perusahaan yang belum terbuka. Baik perusahaan, bahkan disitu ada kriteria untuk BUMN, ada juga untuk BUMD, dan lain-lain. Dan dari tahun ke tahun, peminat dari Annual Report Awards itu makin meningkat ya. Nah tahun kemarin ini kita adakan Annual Report Awards itu sudah yang ke-14 ya. Jadi itu setiap tahun diadakan, dan itu kembali sebetulnya terkait dengan tujuan kita meningkatkan penerapan dari good governance di perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Oke, berarti secara trend ini banyak sekali, apa namanya, dari tahun ke tahun, jumlah dari peserta yang mengikuti Annual Report Awards ini semakin banyak. Sebetulnya apa yang menyebabkan hal tersebut, Bu Nur Haida? Sebetulnya ini merupakan suatu hal yang bisa menjadi suatu kebanggaan ya, kalau bagi perusahaan yang ikut ya. Mereka akan menjadi perusahaan yang memang secara nasional, katakanlah demikian, oleh regulator, diakui sebagai perusahaan yang, bagi pemenang terutama ya, yang diakui sebagai perusahaan dengan governance yang cukup baik, yang bagus gitu, yang baik. Sehingga kemudian mereka banyak perusahaan yang ingin mencoba untuk masuk di dalam Annual Report Awards itu, dan tentunya ingin menjadi pemenang ya di situ. Nah, bagi regulator sendiri, ini manfaatnya apa? Dengan adanya semacam Annual Report Awards tersebut, tentunya perusahaan yang ikut, yang mendaftarkan diri, yang tadi saya sampaikan dari tahun ke tahun bertambah, tentu mereka akan mencoba dan berlomba-lomba untuk menjadi pemenang. Nah, dalam artian apa? Mereka berarti akan berusaha untuk mencoba menerapkan governance secara lebih baik dan lebih baik lagi dari waktu ke waktu. Ya, itu adalah satu goal besar lah ya, dari setiap diselenggarakannya Annual Report Awards ini. Bicara soal apa namanya, kualifikasi yang kemudian juga diberikan kepada peserta ARA lah ya, di setiap tahun nih. Apakah memang lebih ketat lagi atau seperti apa? Karena bicara soal goal nanti agar di ASEAN CG scorecard 2016 misalnya, ini jumlah pemenangnya bisa lebih banyak lagi, Bu. Ya, ini sepertinya saling terkait. Jadi, kalau kita lihat dari tadi ARA ya, itu kan di dalam ARA ini kriteria itu dari waktu ke waktu, dibilang diperketat barangkali bisa juga dikatakan demikian, tetapi yang jelas dari tahun ke tahun itu kita sesuaikan kriterianya itu mengikuti perkembangan di internasional, atau di regional paling tidak. Jadi, apa-apa yang menjadi kriteria di scorecard yang ada di ASEAN, itu dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun kita masukkan di dalam kriteria ARA gitu ya. Sehingga secara tidak langsung, itu akan mendorong perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia untuk ikut sesuai dengan praktek-praktek di regional, dengan governance yang ada di regional gitu. Oke, ya. Nah, seperti itu. Secara kompetisi, mungkin ini bisa dijelaskan sedikit mengenai ASEAN Corporate Governance Scorecard 2015 ini, teknisnya seperti apa, penjaringan peserta seperti apa, dan lain-lain. Kalau untuk yang scorecard, untuk scorecard ini kan lebih di tingkat ini regional. Nah, jadi mungkin saya bisa katakan pada awalnya itu sebetulnya di tahun 2009 itu ada implementation plan namanya untuk ASEAN Capital Market Forum. Jadi, itu adalah hal-hal yang dimasukkan di dalam suatu perencanaan bagaimana mengimplementasikan dalam rangka mencapai MEA 2015 ya. Nah, di situ dimasukkan beberapa kriteria implementation plan ini menyajikan program-program yang direncanakan oleh ICMF untuk kemudian bisa negara-negara ini atau perusahaan di negara ASEAN ini bisa masuk di dalam MEA ini. Dalam artian siap untuk MEA. Nah, di situ dimunculkan salah satunya itu scorecard. Scorecard itu kembali ada kriteria-kriterianya yang pada dasarnya itu adalah standar-standar internasional untuk good governance gitu. Nah, setelah itu bagaimana agar kemudian perusahaan-perusahaan di negara-negara ASEAN ini mencoba untuk comply dengan yang ada kriteria yang ada itu. Nah, kemudian diadakan semacam kompetisi pada dasarnya ya. Jadi, di situ diadakan mengambil 50 emiten dengan kriteria governance terbaik di tingkat ASEAN. Nah, sebetulnya sejak tahun 2011 itu sudah ada di masing-masing negara ASEAN ini kita sepakat untuk mengambil 50 emiten terbaik di masing-masing negara. Tapi itu tidak dikompetisikan antar negara gitu. Jadi itu ada Indonesia pun kita sudah mengambil 50 terbaik di 2011, 2012, dan seterusnya. Nah, terakhir itu berkembang lagi di tingkat ASEAN itu bagaimana kalau kemudian kita mencoba meng-announce, mem-publish yang terbaik, 50 terbaik di ASEAN. Berarti sudah ada kompetisi antar negara. Kalau tadi kan penilaian itu di negara masing-masing. Nah, jadi dari prosedurnya itu kita di Indonesia ambil 100 emiten dengan kapitalisasi terbesar. Kemudian dari situ dinilai, kemudian kita kirim ke tingkat ASEAN gitu ya. Kemudian di ASEAN dinilai lagi, kemudian baru muncul dengan 50 top 50-nya ASEAN. Nah, itu yang kemudian kita muncul dua pada saat ini. Ini menjadi penting karena perusahaan-perusahaan ini, emiten-emiten ini, mau tidak mau nantinya akan ikut ambil bagian dalam masyarakat ekonomi ASEAN ya. Oke, Bu Nurhaida kita akan lanjutkan usaha jendela, Pak Bersana kami akan segera kembali. Ya, Pak Bersana kembali di Dialog Market Corner dan masih bersama Bu Nurhaida, anggota Dewan Komisioner, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan. Dan kita merujuk ke beberapa hal yang nantinya secara program ke depan akan dilakukan OJK gitu ya, untuk meningkatkan GCG di banyak emiten di Indonesia. Apa saja? Jadi, kalau saya bisa mulai dengan di Februari 2014, Indonesia itu, atau katakanlah kita, terutama di pasar modal untuk emiten dan perusahaan publik, sudah diluncurkan yang kita sebut dengan CG Roadmap atau Corporate Governance Roadmap. Nah, ini sebetulnya adalah peta jalan, kalau kita katakan demikian, bagaimana kemudian untuk meningkatkan governance bagi emiten dan perusahaan publik yang ada di Indonesia. Nah, di dalam roadmap tersebut, sebetulnya banyak hal yang sudah dicanangkan, tapi pada dasarnya itu adalah roadmap itu kita menyusun tonggak peningkatan governance. Kemudian, di situ juga perlu dilakukan penyesuaian peraturan-peraturan terkait dengan disclosure, dengan good governance. Dan kemudian juga yang tidak kalah penting tentu adalah bagaimana kemudian adanya kita meningkatkan transparansi. Jadi, pada dasarnya di roadmap itu ada tiga gitu. Nah, di dalam roadmap itu kemudian salah satunya adalah bagaimana kemudian kita susun pedoman. Jadi, mungkin saya bisa gambarkan begini. Nah, untuk di emiten dan perusahaan publik di Indonesia itu, atau khususnya di pasar modal, sebetulnya untuk terkait dengan disclosure governance itu sudah ada peraturan. Nah, ada peraturan dan pada dasarnya semua peraturan yang terkait dengan emiten dan perusahaan publik di Indonesia itu adalah mengenai governance. Disclosure, transparansi, dan accountability, dan lain-lain. Nah, di samping peraturan, kalau peraturan ini kan wajib diikuti ya oleh semua emiten dan perusahaan terbuka dan perusahaan publik. Nah, di samping itu, on top dari itu ada best practices yang katakanlah di negara-negara yang ASEAN apapun internasional, itu yang bagus untuk diteladani oleh kita gitu. Tetapi, pada saat ini karena beberapa pertimbangan, itu belum bisa kita masukkan di dalam peraturan yang mengikat. Nah, oleh karena itu, salah satu di roadmap itu ada rekomendasinya itu kita menyusun namanya pedoman keterbukaan informasi atau governance bagi perusahaan terbuka. Nah, di dalam governance itu atau di dalam pedoman itu muncul beberapa item yang kemudian sifatnya itu adalah pendekatannya itu kita sebut comply or explain. Jadi, kalau perusahaan atau emiten di kita itu bisa comply, mereka menyatakan mereka comply dengan pedoman itu, tetapi seandainya mereka tidak bisa comply, mereka harus jelaskan kenapa gitu. Nah, jadi ini sifatnya lebih encouragement ya, mendorong, tetapi belum lagi menjadi kewajiban gitu. Bu Nurhaida, sejak roadway diluncurkan, regulasi apa yang sudah diterbitkan atau mungkin yang sudah ada akhirnya disempurnakan? Beberapa regulasi misalnya terkait dengan direksi dan komisaris perusahaan terbuka. Kemudian juga ada kewajiban emiten untuk mempunyai website, website dan itu pun di sana kita katakan website-nya emiten ini harus juga ada bahasa Inggrisnya. Itu kenapa? Jadi informasinya itu berbahasa Inggris. Karena kita kembali lagi, kalau kita mau mencoba menuju kepada tadi siji scorecard yang kompetisi itu, itu nanti masing-masing emiten ini dinilai lagi oleh negara lain. Penilai-penilai, namanya ranking body di negara lain. Nah, kalau kemudian emiten kita ini tidak punya informasi dalam bahasa Inggris, tentu mereka yang menilai, negara lain yang menilai tidak bisa memberikan penilai. Dan ini juga terkait dengan perusahaan terbuka, bukan hanya investor di dalam negeri saja, ada juga investor di luar negeri yang kemudian memang perlu tahu. Membutuhkan informasi itu. Terkait dengan laporan tahunan atau laporan keuangan dan lain sebagainya. Baik, Bu Nur Hedda terima kasih atas waktu dan juga penjelasannya. Semoga setelah ini nanti akan ada banyak sekali emiten-emiten yang secara corporate governance-nya ini semakin baik dan semakin banyak jumlahnya nanti juara di ASEAN. Kita harap demikian, kita harapkan demikian. Terima kasih Ibu, sampai jumpa. Ya, Pak Mirza sampai di sini Market Corner menemani pagi Anda, Anda bisa memberikan informasi dan saran kepada kami luar email di news.beritas1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, dan Youtube. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Wiki Adrian, mewakili Eliza Hasan, undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih.